Amar Zoni dalam ilmu agama di penjara Amar Zoni diterpah masalah yang dibuatnya sendiri Bahkan karenanya diliputi perasaan menyesal Bayangkan ia sudah tiga kali terjerat narkoba Bukannya insyaf setelah bebas dari penjara pada Oktober 2023 Ia malah terjerat kasus yang sama dua bulan kemudian Ia kembali ditangkap dan ditahan Bersamaan dengan itu rumah tangganya bersama Iris Bella dilanda prahara Bugatan cerai Iris dikabulkan oleh hakim pengadilan agama Depok Sadar kesalahannya Amar Zoni kini mendalami ilmu agama di tahanan Sang adik Aditya Zoni mengungkap hal itu ke publik Bang Amar Alhamdulillah Karena memang tidak ada kegiatan apa-apa juga di sana Ya jadi rajin sholat, baca Al-Quran, baca-baca buku Islam, ujar Aditya Jadi fokus ke situ terus sambungnya Lebih lanjut Aditya Zoni membeberkan kondisi sang kakak di dalam penjara Terutama mengenai penampilan Dan jenggotnya dia tuh udah segini nih panjangnya Nggak tahu juga alasannya tapi memang udah panjang Ujar Aditya Zoni Ingin berubah menjadi lebih baik Amar Zoni juga berikan pesan kepada sang adik Ia meminta agar Aditya Zoni rajin sholat Mendoakan bapaknya dan menjaga anak-anaknya Ngasih pesan supaya rajin sholat ke saya Doain bapak jaga anak-anak Ungkap Aditya Zoni Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!